Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Persekat Fan dimanapun Anda berada Kembali lagi di Persekat Oficial Saya Alvin Hanum Kali ini kita kedatangan tamu spesial Yaitu idolanya Kabupaten Tegal Mas Irham Sahrul Mila Siapa sih yang gak tau Mas Irham Sahrul Mila Masih tau kan Mas Irham ini salah satu Sosok anak muda yang berbakat Yang sekarang bermain di PSS Sleman PSS Sleman Selamat sore Mas Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Kondisinya gimana nih Mas selama pandemi ini Masih tetap latihan di rumah atau urbahan? Ya mungkin latihan mandiri-mandiri aja Yang bayar selama pandemi ini Ya sebagai pemain juga harus bisa jangka kondisi lah Sering gak latihan jogging di stadion Mas? Kalau saya Kalau di jogging di Gor jarang Yang paling kan di lapangan manunggal yang ke rumah di situ Paling latihan yang di situ Kalau jogging acak-acak ya Ya oke Kalau dulu tuh Sekitar tahun 2000-an ada M. Irfan Yang sempat malang melintang di karir sepak bolanya di Liga 1 Dan sekarang ada Mas Irham Sahrul Mila yang Menyusul Generasi muda yang ikut di Liga 1 ya Mas ya Dan asli dari kabupaten dekat Desanya dimana Mas? Saya asli Harjah Sahrilol Harjah Sahrilol dekat ya Mas? Ya dekat Saya sering bolak-balik di sana Mas Nanti kependulian saya mampir aja Boleh nih Boleh Jejak Tegal di Liga 1 Bisa dibilang Mas Irham Mengawali karir sepak bolanya menjadi Sepak bola di Persekat Itu tahun berapa dan prestasi apa yang diraih pada saat itu? Saya membela Persekat itu tahun 2015 ya Pas itu suratin Kelompok umur ya Pas itu saya sama teman-teman angkatan saya Sipras, Adapa Itu Bela Persekat Terus Ya pas itu kan PSSI dibegukan kan sama mempor itu Nah akhirnya dikalau gak salah itu piala remaja akhirnya Saya prestasi yang pas sama Persekat itu Mungkin lolos 8 besar ya 8 besar Lolos 8 besar ya Pas itu gak kalah sama Selanjutnya kalah sama Silisikol kalau gak salah sama PSSI PSSI Cilacap Pas itu terus masuk ke-18 hari ya Iya Tapi sekarang keberuntungan berpihak kepada Mas Irham Ya sekarang Alhamdulillah saat ini udah di PSSI Seleman ya Alhamdulillah Masuk berarti Liga 2 kemarin Sekarang promosi ke Liga 1 Ya 2018 saya masuk ke Seleman itu masih Liga 2 Dan Alhamdulillah di tahun itu promosi ke Liga 1 Dan sampai sekarang Alhamdulillah saya masih di Seleman sih Liga musim Alhamdulillah sekarang Persekat juga Ya Alhamdulillah Semoga bisa menyucul ke Liga 2 Amin Amin Nah terus seperti yang kita pantau Sejak di SSB Di Persekat Lalu di Persi Pekalongan Persibas Banyumas Coach Nazal itu selalu membawa Mas Irham Ibaratnya dimana ada Coach Nazal Disitu ada Mas Irham Nah pendapat Mas Irham tentang Coach Nazal seperti apa? Ya pertama saya sangat berterima kasih Mbak kepada beliau ya Mungkin dari SSB dari saya mungkin belum bisa nendang bola jauh ya Saya diajarin sama dia dan sampai Mungkin saya SSB di yang Mega Panas itu ada 10 tahun lah Di binatama itu Ya sosok dari Coach Nazal ya Emang dulu emang dia keras Keras Emang dia sifatnya Cuman dia kerasnya itu karena Biar anak dirinya itu jadi Ya saya sangat berterima kasih lah sama Coach Nazal Ya udah dididik dia Dari Pekalongan Dari Banyumas Dan sampai akhirnya saya bisa main di Liga 1 ya Berkat beliau dan mungkin doa beliau juga Ya Mungkin permainannya Mas Irham cocok kali ya Dengan pola formasinya Coach Nazal Ya mungkin karena saya dari kecil udah ikut Coach Nazal ya Seperti yang kita tahu bahwa Mas Irham itu Kemarin mengikuti SEA Games pada 2019 Dan runner apa ya Mas Irham Sekarang ngomong-ngomong kayaknya Dipanggil lagi ya Mas untuk SEA Games 2021 Betul Mas? Ya kemarin pas ada panggilan Pas pertanyaan apa Panggilan pertama di bulan Desember ya Saya Alhamdulillah dipanggil lagi Ya pertama juga kaget juga Ada panggilan lagi saya kaget Kaget Pas itu tesnya di Jakarta selama 10 hari sih 10 hari di Jakarta Di lapangan G kalau gak setelah Tapi setelah itu pulang Dan kemarin bulan ini Bulan ini Bulan Februari ada panggilan lagi Tapi sayang mungkin saya belum rezekinya Tapi kesannya gimana Mas? Ketik bisa dipanggil kembali gitu? Ya Kesannya pas dipanggil lagi itu kan Pak Sintayang ya Maksudnya pas dipanggil itu juga Atusias lah Maksudnya Tenggin dilatih sama Coach Sintayang yang Membawa ke Korea Selatan itu di Biala Tunia Mana? Rusia kalau gak salah Iya Sias Akhirnya Saya merasakan lah Ibaratnya gitu Selama 10 hari sama Coach Sintayang gitu Apakah Mas Iram yakin bisa masuk ke Suku utama gitu? Suku utama inti? Kalau yakin pasti Mbak Maksudnya kita juga sebagai pemain Juga harus kerja keras Dan mungkin ini kayak Ini kan izin udah keluar Mungkin per musim nanti Saya bisa menunjukin Apa? Kualitas saya lah Biar bisa dipanggil lagi Sama Coach Sintayang Ya mudah-mudahan bisa masuk ke Suku utama inti ya Amin Dan bisa membawa Nama Timnas Indonesia sebagai juara Bagaimana pendapatnya Mas Iram Tentang Promosinya Persekat ke Liga 2 Terkejut atau emang Sudah menyangka? Ya awalnya saya emang terkejut Mbak ya Maksudnya Gak menyangka juga lah Persekat bisa lalu sekali ke Liga 2 Tapi Itu emang Itu emang Kenyataannya Kenyataan Ya kenyataannya emang Lalu saya apresiasi sama teman-temannya Udah membawa Persekat lulus ke Liga 2 Ya saya sangat berterima kasih lah Kemudian teman-temannya udah membawa Kampung halaman saya Promosi ke Liga 2 Untuk harapannya untuk Persekat ke depannya gimana Mas? Harapannya untuk Persekat ya Semoga semakin maju lah Amin Dan semoga Kelak nanti bisa promosi ke Liga 1 Amin Baik-baik Kemudian Mas Iram Memang-mangu ada gak sih keinginan Kembali lagi di Persekat Barangkali bisa membawa Persekat ke Liga 1 Ya mungkin Namanya Puter Darah pasti adalah Pengen membelak Kamu halamannya Ya suatu saat mungkin Tidak mungkin bisa gitu sih Bila Persekat lagi Mudah-mudahan Mas Iram Kontraknya sebetulnya habis ya Biar balik ke Persekat Oke seperti itu Perbincangan kita dengan Mas Iram Terima kasih ya Mas Iram Sudah meluangkan waktunya disini Sukses selalu dan semangat selalu dikali Semangat Sudah-mudahan juga bisa menjadi Bisa memotivasi para generasi muda Untuk bisa mengikuti jejaknya Mas Iram Amin Saya Alvina Hanum dan Oh ada pertanyaan Instagram Pertanyaan nih Mas Pada request pertanyaan di Instagram nih Mas Dari Fadli Apa saran Mas Iram melihat keadaan Persekat kabupaten sekarang? Saran saya Buat Persekat keadaan sekarang ya Ya Semoga semakin Apa ya sarannya Ya tetap Semakin baik Semakin baik aja Semakin baik lah Intinya promosi GLK-1 Ya dan tentunya Semoga bisa promosi GLK-1 Kemudian ada Dari Raka Sandip Hal penting apa saja Yang harus kita persiapkan Untuk memulai berkari di sepak bola Ya hal penting Hal penting ya pertama Kerja keras latihan lah Maksudnya Kita juga pemain sebab bola Terus kerja keras Berdoa Dan terutama Sholat jangan pernah ditinggal Kalau saya ya Pasti Dan orang yang paling berpengaruh Dan paling penting dalam karirnya Mas Iram siapa nih? Tentu Kedua orang tua Bukan pacar nih Mas Bukan Kedua orang tua Sangat lucu Ada request juga nih Mas Udah nikah belum? Belum lah Masih Masih muda Masih tanya tadi Masih bocah Oke demikian tadi Perbincangan saya Dengan Mas Iram Mas Iram Emang hebat ya Sekarang Terima kasih ya Mas Iram Sudah Meluangkan lakunya disini Dan Sukses selalu Amin Semangat selalu Dalam karir sepak bolanya Semangat ya Oh iya motivasinya buat Para Sepak bola Badan tersebut gimana nih? Motivasinya buat Anak-anak Muda Kabupaten Negara Jangan pernah patah semangat Untuk mengejar Impian kalian Menjadi pemain sepak bola profesional Kerja keras Jangan keras Demikian itu Dan saya Alvin Hanum Dengan Mas Iram Pamit undur diri Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam to ih mint buyer Bersambung 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 Terima kasih.